Yang berbiasa, Wali Kota Jambi Syarifasa selasa pagi menjadi penanggap sebagai Ketua AKOPSI dalam rangka kerjasama dua daerah untuk sanitasi aman melalui twinning program. Dalam kesempatan tersebut, Fasa juga menyampaikan inovasi dari Sumbawa Barat dan juga Kota Bekasi yang telah berhasil mengetaskan SPBM. Wali Kota Jambi Syarifasa selasa pagi menjadi penanggap sebagai Ketua AKOPSI dalam rangka kerjasama dua daerah untuk sanitasi aman melalui twinning program yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting di Ruang Jambi City Operations Center atau GCOC. Dalam kesempatan tersebut, Fasa menuturkan kegiatan tersebut juga mendatangkan narasumber dari Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian PUPR dan juga BAPENAS. Fasa mengatakan salah satu daerah percontohan dalam kegiatan tersebut adalah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bekasi terhadap kiat sukses mengetaskan Sanitasi Perkotaan berbasis Masyarakat atau SPBM. Fasa menyebutkan dua daerah tersebut telah diinisiasi dan diakomodir oleh AKOPSI guna menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain. Selain itu, sebagai Ketua AKOPSI Indonesia, Fasa juga menyampaikan terkait inovasi dua daerah tersebut kepada fasilitator agar seluruh anggota AKOPSI bisa mencontoh Sumbawa Barat dan juga Bekasi dalam mengataskan Sanitasi di daerah masing-masing. Mereka adalah salah satu dua daerah yang berkolaborasi Bekasi belajar ke Sumbawa Barat dalam mengataskan STBM Sanitasi kemudian Sumbawa Barat juga belajar tentang UPT unit pengenali teknis tentang persampahan di Bantan Kebang yang memang Bekasi itu sudah top di Indonesia ini. Jadi dua-dua inilah yang diinisiasi, yang diakomodir oleh AKOPSI untuk menjadi contoh daerah lain.